Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulay Skodat, para bu pagi mengikuti rapat virtual penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kementerian Sosial, Tri Risma hari ini, para gubernur dan bupati dari tujuh provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrim di Indonesia. Rapat ini guna mempercepat pelaksanaan program penanggulangan pada sejumlah wilayah Indonesia yang berkategori kemiskinan ekstrim sehingga warga bisa keluar dari kesulitan yang dialami. Gubernur NTT, Victor Bungtilulay Skodat, dalam pemaparannya mengatakan, desain penanggulangan kemiskinan di setiap daerah berbeda-beda. Khusus wilayah NTT, penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial tunai jangka panjang akan membuat masyarakat mempunyai budaya malas dan hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Karena itu, pemerintah NTT mendesain program pemberdayaan masyarakat khususnya pada pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan sehingga bisa membuat warga memiliki etos kerja dan keluar dari kungkungan kemiskinan. Kami fokus sangat serius kepada pembangunan pertanian dan peternakan perikanan kami. Kalau NTT serius sekali di tempat, fokus terhadap sektor-sektor ini, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Wapres, maka kemiskinan usaha Tenggara Timur akan cepat turun dibandingkan dengan kita melanggar betul, kita bantuan-bantuan sosial, tapi bantuan-bantuan sosial itu diberikan kepada orang-orang NTT. Rata-rata mereka merasa itu uang bantuan yang banyak tidak terpakai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu memang bisa yang kami adalah bantuan top up yang sedang kami berikan. Itu kami memastikan bahwa yang pesan hutan mempunyai lahan untuk diolah untuk mereka bisa hidup berkelanjutan. Tapi kalau kita bantuan saja terus, maka ke depan mereka tahu, yakin bahwa akan nanti dapat lagi. Nah ini perlu ada desain-desain, sehingga kita tidak memanjakan masyarakat kita dan membuat mereka malas, tetapi itu sebuah mata karitatif saja untuk beberapa bulan atau 6-7 bulan, kalau mereka tidak survive dengan bantuan yang tidak siapkan. Langkah-langkah yang tidak siapkan adalah tidak dapat keluar dari kondisi susah itu, maka kita harus melatih mereka juga atau bahkan berhubung untuk menargetkan keluarga mereka dan bantuan. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim di Indonesia akan teratasi pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut di tahun 2021 ini, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial tunai untuk rumah tangga miskin ekstrim pada 5 kebupaten prioritas di setiap provinsi. Tim Liputan, Kumpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.